Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam Umirsa. Transisi energi menjadi salah satu isu prioritas pada presidensi G20 Indonesia tahun ini. Hal ini sejalan dengan pemikiran banyak negara di dunia yang mulai membatasi penggunaan energi fosil. Penggunaan energi fosil bukan saja mengakibatkan polusi, tapi juga peningkatan emisi yang menyebabkan kenaikan suhu bumi dan ancaman perubahan iklim. Persoalannya adalah tidak mudah dan murah untuk melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Akses teknologi belum merata di seluruh dunia dan juga butuh pendanaan yang sangat mahal. Lantas bagaimana upaya Indonesia agar pembahasan transisi energi di G20 ini menghasilkan kesepakatan yang dapat mempercepat transisi energi dunia? Bagaimana juga perjalanan transisi energi yang saat ini sudah terjadi di Indonesia? Pemirsa bersama saya Leonard Samosir, inilah Economic Challenges dalam episode Tantangan Transisi Energi. Korum transisi energi diharapkan dapat mencapai kesepakatan global untuk mengakselerasi transisi energi. Proses transisi membutuhkan dana yang sangat besar. Transisi energi membutuhkan proyek-proyek baru, artinya juga dibutuhkan investasi yang baru. Dan memisah pada malam ini telah hadir 4 orang narasumber, 2 orang hadir secara fisik di Grand Studio Metro TV. Yang pertama adalah Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Maman Abdurrahman. Mas Maman, selamat malam. Selamat malam, Mas. Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat, Mas. Alhamdulillah, baik. Dan kemudian juga telah hadir di Grand Studio Metro TV, Direktur Eksekutif Energi Watch, Mamit Setiawan. Mas Maman, selamat malam. Selamat malam, Mas. Sehat-sehat juga ya? Alhamdulillah, sehat. Baik. Dan kemudian juga telah bergabung bersama kita lewat sambungan Zoom, Staff Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yudo Dwinanda Priya Adi, dan Eksekutif Vice Presiden Perencanaan Sistem Ketenagaan Listrikan PLN, Edwin Nugraha Putra. Pak Yudo dan Pak Edwin, selamat malam. Selamat malam, Pak Leo. Selamat malam, Pak Leo. Baik. Dan sebelum kita memulai diskusi kita malam ini, pemirsa mari kita ikuti ulasan berikut ini. Dunia sudah lama mengkhawatirkan pencemaran dan juga kenaikan suhu bumi akibat ulah manusia yang terus-menerus memanfaatkan energi fosil. Suhu bumi yang kian panas akibat ketergantungan kepada energi fosil telah mengancam perubahan iklim yang berdampak pada kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Transisi energi pun digaungkan untuk menyelamatkan bumi. Entah sudah berapa banyak kesepakatan global yang dibuat untuk mempercepat transisi energi ini. Namun, perkembangannya masih jauh panggang dari api. Bahwa kita menghadapi sebuah hal yang mengerikan kalau kita tidak berani memobilisasi kebijakan, yaitu adalah perubahan iklim. Transisi energi tidak mudah dilakukan banyak negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Selain belum memiliki teknologinya, transisi energi membutuhkan biaya yang sangat besar. Pendanaan investasi, transfer teknologi. Kalau ini tidak real dilakukan, saya pesimis bahwa perubahan iklim ini tidak bisa kita jaga. Pemerintah Indonesia dalam presidensi G20 juga telah memilih transisi energi sebagai salah satu pembahasan prioritas utamanya. Negara-negara yang tergabung dalam G20 adalah forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis. Karena itu, Indonesia berharap perhelatan G20 dapat menghasilkan sebuah kesepakatan yang lebih konkret dalam mengakselerasi transisi energi global. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Yudo. Pak Yudo, tadi kita sudah dengar bahwa Indonesia memprioritaskan ada tiga isu terkait dengan energi di G20. Terkait dengan akses, teknologi, dan pembiayaan. Kenapa tiga isu ini, Pak Yudo, yang kemudian dipilih untuk menjadi isu prioritas energi di G20, Pak Yudo? Terima kasih, Pak Leo. Tema utama G20 tahun ini di presidensi Indonesia ialah kita recover together, recover stronger. Kita ingin memulihkan secara bersama dan semakin kuat. Jadi isu pokoknya ialah memulihkan ekonomi global. Yang kedua, tentu energi itu punya peran sangat besar dalam memulihkan ekonomi global ini. Dan kalau kita bicara energi, ini ada masalah target sustainable development goals, SDG. Yang itu agenda 2030 tinggal 8 tahun lagi. Jadi kita sekarang punya waktu yang semakin sempit untuk mencapai target kita. Berikutnya lagi, tadi dikatakan juga ada mengenai perubahan iklim. Jadi kalau kita bicara energi, kita ingin memulihkan, tapi kita juga ingin mendorong akses energi lebih baik yang terkait dengan SDG, seutama SDG yang ketujuh. Dan berikutnya ialah ada masalah perubahan iklim, makanya kita ingin mendorong transisi energi, kita ingin percepat lagi. Tiga isu ini ialah isu global yang sedang kita perjuangkan bersama. Dari tiga isu itu, Pak Yudho, yang mana Pak yang diprioritaskan? Apakah pendanaannya? Karena memang itu yang paling penting kelihatannya, Indonesia kurang dana untuk mentransisi energinya. Atau yang lain, Pak? Jadi Pak, kalau kita lihat memang pertama tentunya ialah, kalau kita bicara, tentunya energi akses, Pak. Setiap orang akan mendapatkan energi akses itu paling penting. Kebutuhan Indonesia negara sepuluhan yang hidup banyak tentangnya dan orang di mana-mana di penduduknya. Yang kedua, tentunya kita bicara teknologi, Pak. Teknologi untuk negara berkembang ke Indonesia tentunya juga sangat penting ya. Karena kita perlu akses teknologi yang lebih terjangkau harganya dan juga lebih mudah kita akses itu. Yang ketiga, tentunya semuanya perlu real project, seperti yang tadi kata Presiden, itu artinya kita perlu penanaan. Baik, Mas Mamit, apa sih sebetulnya arti dari transisi energi ini? Karena kalau secara teori mungkin mudah ya, berubah dari energi fosil yang katanya, katanya atau betulan kotor, ke energi yang bersih, energi baru terbarukan. Tapi apakah hanya semata-mata itu, Mas Mamit? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang transisi energi ini memang cakupannya cukup luas ya. Tidak hanya bicara dari perubahan energi yang bisa dikatakan kotor ke energi yang lebih bersih lagi. Tapi bagaimana kita bicara tentang kemandian energi, terutama saya kira ini sangat penting sekali, terutama kemandian energi bangsa Indonesia. Karena memang untuk menuju ke arah transisi yang benar-benar bersih ini memang dibutuhkan tadi biaya yang cukup besar ya. Dan tidak mudah dalam artian membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pemerintah sudah mempunyai target tadi net zero emission di 2060 dan NDC kita di 2030 untuk 29% mengurangi gas emisi rumah kaca. Nah, tinggal bagaimana kita saat ini benar-benar mandiri dalam artian seperti itu. Karena kita tahu bahwa saat ini Indonesia ini kan sudah bisa dikatakan negara yang net importer ya, untuk net importer untuk BBM dan juga LPG saat ini. Nah, bagaimana nanti ke depan ini agar kita bisa system build, kita bisa mengurangi terkait dengan import LPG, import BBM ini menjadi dengan sesuatu yang lebih bersih lagi dan kita lebih mengutamakan potensi sumber daya energi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini memang yang sedang banyak digunakan saat ini kan adalah batu bara ya. Bagaimana nanti kita bisa optimalisasi produk-produk dalam negeri ini sehingga kita bisa mengurangi import BBM, kita bisa mengurangi import LPG dan kemandian energi ini terbangun di Indonesia. Nah, ini yang saya kira akan kita mesti kita sampaikan dan pastinya transisi energi ini juga diharapkan nanti bisa memberikan multiplier effect terhadap perekonomian nasional dan juga terhadap masyarakat kita. Karena begitu nanti semua ini beralih ke energi terbarukan, secara otomatis akan ada sumber daya yang teralihkan ke sana. Nah, sejauh mana nanti energi terbarukan ini bisa menampung itu semua dan transisi ini bisa berjalan dan bisa dinikmati oleh semua orang. Dari tiga isu yang tadi diangkat ya, diprioritaskan, akses, teknologi, dan pendanaan, setuju tidak dengan yang disampaikan Pak Yudho, Mas Mamit, bahwa ya akses dulu baru kemudian pendanaan? Karena banyak orang mengatakan sebenarnya kalau ada dananya itu semua bisa tercapai. Bagaimana? Betul, saya kira kalau menurut saya yang pasti adalah kita membutuhkan di samping akses adalah pendanaan yang pasti sangat besar sekali. Indonesia tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada pendanaan. Kita mempunyai target net zero emission dengan skema bisnis asesual ataupun dengan skema ada bantuan dari luar. Nah, untuk mempercepat itu semua, pastikan membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, kita harus mengejar apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa negara-negara yang berkembang ini, negara-negara maju ini harus berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada negara berkembang agar transisi energi ini bisa berjalan dengan lebih cepat lagi. Walaupun secara roadmap, saya kira pemerintah sudah mempunyai target-target tersendiri, punya step-step sendiri, apa yang akan dilakukan sampai dengan 2060 nanti. Tetapi alangkah lebih baik jika memang kita mendapatkan bantuan dan dukungan dari negara maju, ini akan bisa lebih mempercepat lagi proses transisi energi ini. Baik. Mas Maman, kalau melihat prioritas tiga tadi ya, apa yang dilihat DPR dengan strategi yang sudah dilakukan pemerintah untuk transisi energi ini? Apakah memang sudah tepat atau masih ada hal-hal yang harus diperhatikan? Karena kalau bicara energi, Mas Maman, batu bara itu kan masih sangat banyak di Indonesia, itu menggasifikasinya, mengubahnya menjadi lebih ramah kan bukan perkara yang mudah. Bagaimana? Ya, terima kasih Mas undangannya dan salam hormat buat Mas Mamit, lalu juga buat Pak Staf Ahli Menteri dan teman-teman PLN. Salam hormat dari saya. Saya cenderung meng-capture-nya agak berbeda dari apa yang disampaikan oleh pemerintah, ESDM, dan mungkin nanti PLN dan sebagian orang. Secara prinsip, saya pikir sudah tidak perlu lagi kita perdebatkan bahwa kita sama-sama ingin bergeser ke renewable energy. Yang lebih besar sih? Itu secara prinsip. Namun pertanyaannya, bukan berarti kalau kita mau menuju ke sana, kita harus mengabaikan sesuatu yang sudah ada. Eh, sesuatu yang masih ada. Saya bukan bilang sudah ada. Tetapi sesuatu yang masih ada di tempat kita. Kita batu bara masih oke. Masih banyak. Kita minyak kita masih oke. Gas kita masih oke. Artinya fosil fuel kita ini masih cukup sangat menjanjikan loh. Untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun juga menopang perekonomian negara kita. Artinya begini. Isu global, isu transisi energi, renewable energy, net zero emission, ini kan isu global. Betul. Di mana ada kemauan global disesuaikan dengan kondisi permasalahan di internal negara mereka masing-masing. Di mana Indonesia diajak juga untuk ikut berpartisipasi. Secara prinsip, kita setuju. Namun global juga harus memahami dong. Bahwa juga tidak bisa serta merta terlalu memaksakan harus secepat yang diinginkan oleh global. Karena kondisi kita berbeda. Oh iya, berbeda. Di setiap negara itu berbeda kok. Artinya maksud saya, kita mengapresiasi dan kita mendukung bahwa pemerintah punya keinginan, political will untuk menuju ke sana. Baik. Namun, katatan yang paling penting bagi saya adalah, tidak boleh mengabaikan, tidak boleh menyanyiakan sumber potensi fosil fuel yang masih sangat cukup signifikan di negara kita. Baik. Contoh mas, batubara, whatever atau apapun yang disampaikan oleh semua praktisi lingkungan, praktisi ekonomi, praktisi energi di seluruh dunia. Tetapi masih banyak yang membutuhkan batubara mas. Bukan cuma di Indonesia loh. Tapi di seluruh dunia juga permintaan terhadap batubara masih sangat cukup bagus, cukup tinggi. Artinya apa? Kita juga tidak boleh serta-merta, kita mau menuju ke transisi energi, lalu kita mengabaikan apa yang memang sudah ada. Saya analogikan sederhana gini deh, biar, karena gini, kalau sudah bicara energi ini mas, ini kan high level isu. Tapi kita harus bumikan dulu isu ini, turun sedikit ke bawah, dengan analogi yang sederhana. Saya punya ibu mas, ibu saya di rumah sudah menyiapkan hidangan masakan padang mas. Makanan sehari-hari kita enak sekali masakan padang itu. Lalu tiba-tiba ada tetangga saya mas, menawarkan McDonald's, atau menawarkan KFC, hamburger, makanan yang lebih modern, lapid sahat. Lalu sekonyong-konyong tiba-tiba kita langsung makan itu makanan yang diberikan oleh tetangga, lalu kita abaikan makanan yang sudah diberikan oleh ibu kita. Akhirnya mas, setelah kita makan makanan tetangga itu mas, kita balik lagi ke meja, itu makanan sudah basi mas. Oke. Gak bisa kita nikmati, gak bisa kita makan. Harus hati-hati dengan makanan ini ya. Artinya maksud saya, kita juga harus lihat ada hidangan makanan yang sudah diwariskan, yang sudah diberikan oleh ibu bapak kita. Yang secara etika kita sebagai anak, itu juga wajib kita lihat, kita jaga, kita nikmati dulu. Baik, terima kasih. Sampai batas waktu yang memang sudah disiapkan. Oke, terima kasih Mas Maman. Informasi solid, sedikit lagi. Oke. Pemerintah kan sudah mencanangkan 2060. Iya. Kita sudah mulai go zero emission. Artinya masih ada window. Jadi maksud saya transisi menuju ke sana ini yang kita harus bicara lebih dalam. Baik. Nanti di bagian berikut saya ingin bertanya ke Pak Edwin, PLN bagaimana melihat isu transisi energi ini dan seberapa siap. Tapi kita harus jeda dahulu, pemisah tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemisah Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin langsung ke Pak Edwin. Pak Edwin, perusahaan listrik negara harus menyediakan listrik. Tapi di saat bersamaan menghadapi rencana untuk mengalami transisi energi. Menurut PLN, Pak Edwin, yang mana yang kemudian harus diprioritaskan Indonesia? Apakah akses, teknologi, atau pendanaan untuk transisi energi ini? Ya, makasih Pak Leonard. Sebenarnya ketiga-tiganya sangat penting ya Pak ya. Kita bisa lihat Pak bahwa yang disebutkan Pak Maman tadi, sekarang ini kebanyakan dari energi yang diproduksi oleh PLN itu dihasilkan oleh energi fosil, terutama batu bara. Batu bara itu sekitar 65%, kemudian gas itu sekitar 15%, Pak. Hanya 12% sampai 13% saja energi baru terbarukan. Dan sesuai dengan program 35 GW, pembangkit-pembangkit fosil ini masih masuk Pak Pak Leonardo sampai tahun 2025, 2026 nanti tentunya. Nah, ini akan bertahan dengan cara tech or pay ya, pembangkit-pembangkit IPP ini tentu akan bertahan nanti sampai 30 tahun, 25 tahun akan datang. Nah, tentunya pertama yang akan kita perlu lihat itu adalah mengenai teknologinya Pak. Bagaimana kita bisa memanfaatkan pembangkit-pembangkit PLTU ini, misalnya kita operasikan dengan biomasa sehingga 15 atau 20% batu bara itu bisa kita gantikan dengan biomasa. Tentunya ini akan menambahkan porsi dari EBT sekitar 3 sampai 6%, Pak Leonard. Lalu tentunya ada teknologi sisi US ya, di mana karbon-karbon tersebut akan di-capture, kemudian di-storage, kemudian di-utilisasi. Nah, teknologi-teknologi inilah yang merupakan salah satu jalan utama ya, selain kita tentunya memakai energi baru terbarukan. Tetapi tidak bisa dipungkiri lagi Pak, bahwa dalam menuju tahun 2060 sesuai dengan roadmap zero carbon-nya PLN, maka akan dibutuhkan sekitar 250 gigawatt Pak pembangkit-pembangkit baru yang berbasiskan renewable energy nantinya. Tentunya setelah tahun 2030, setelah program dari G35.000 itu selesai Pak, Pak Leonardo. Ini tentunya memerlukan anggaran yang sangat besar Pak, pergilan kami sekitar 6.000 sampai 8.000 triliun. Nah, inilah yang salah satunya hambatan adalah bagaimana dana yang besar ini bisa kita sediakan untuk menuju zero carbon pada tahun 2060 Pak. Baik, Pak Yudo mendengar ya Pak yang disampaikan Pak Edwin, kalau melihat kan ada janji-janji dari negara maju, tadi Mas Maman juga sudah sempat katakan kondisi kita berbeda dengan negara maju. Kita masih berkembang, butuh sekali uang untuk mengubah energi ini. Kalau melihat ini, apa strategi yang bisa dilakukan Indonesia Pak, supaya kemudian ada janji-janji carbon trading dan yang lain-lain yang diberikan negara maju, itu yang bisa membantu kita mencapai transisi energi itu. Bagaimana Pak Yudo? Baik Pak, jadi yang pertama memang kita lihat dari katakan yang terakhir di COP26 di Glasgow Pak ya, itu kembali memang ada komitmen negara maju untuk pendanaan iklim Pak, untuk planet financing. Itu jelas kita akan terus kejar lagi, kita akan terus upayakan akses ke arah tersebut. Yang kedua ialah tentunya setiap pemerintah, dari pemerintah Indonesia, kita akan menyiapkan rencana yang aksi yang konkret ya. Contohnya misalnya kan PLN dan Mami sudah mengulangkan rencana umum pengadaan dengan RUPTL, jadi mulai 2001 sampai 2030, itu lengkap dengan projek projek di mana wilayah, wilayah, lokasi, dan segala macam. Ini tentunya lokasi konkret yang kita bisa sampaikan, kita punya rencana sampai dengan satu dekade, sampai dengan 2030. Lengkap semua detil kapasitas dan lokasinya. Yang ketiga tentunya kita akan terus tingkatkan kesiapan projeknya Pak, sehingga dana akan hadir kalau misalnya itu proyeknya tentunya bankable ya, proyeknya memang satu petirnya keuangan yang layak dan ini harus dipisah dengan baik, dan saya pikir kita bersama-sama akan mempayangkan proyek-proyek itu pada level yang layak untuk investasi. Terakhir tentunya environment, kita pengen regulasi reform, ya kita terus berbaik di lingkungannya supaya tumbuh kembang serta energi, dan investasinya akan semakin emas, semakin baik. Ya kan demikian Pak Pak? Terima kasih Pak Yudho. Mas Mamit, soal transisi energi ini kan sudah lama ya, termasuk juga bagaimana negara-negara maju meminta Indonesia mengurangi emisi karbon dengan imbalan. Tapi kan kita melihat sendiri itu tidak jalan begitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya kemudian transisi energi di pertemuan G20, Indonesia saat ini sedang menjadi presidensinya, itu tidak memberikan hanya janji di atas kertas? Saya kira kita bisa memberikan bukti kepada para anggota G20, bahwa Indonesia memang serius dalam menjalankan proses transisi energi ini. Dengan menunjukkan bahwa kita sudah mempunyai roadmap, sesuai dengan yang apa ditentukan di dalam NDC maupun net zero emission di 2060 yang akan datang. Nah, dengan adanya hal tersebut, saya kira dunia harusnya bisa melihat, bahwa Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia ini, memang serius untuk menjalankan proses transisi energi dan beralih kepada energi yang lebih bersih lagi. Tetapi saya kira memang, tadi saya sepakat dengan apa disampaikan oleh Bang Maman, bahwa kita memang mesti hati-hati juga dalam proses transisi energi ini. Jangan sampai nanti apa yang sudah ada ini tidak bisa kita optimalisasikan. Dalam latihan, apa yang kita punya, sumber daya alam kita ini tidak bisa dioptimalisikan. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita adalah negara yang saat ini adalah net importer untuk BBM maupun LPG. Bagaimana nanti ke depan, proses net zero emission ini, bisa mengurangi penggunaan terhadap BBM maupun LPG. Karena di dalam NDC kita, energi ini mempunyai dua subsektor, yaitu subsektor keteranagalistikan dan subsektor juga transportasi. Di mana dua-duanya memang menyumbang emisi gas rumah kaca yang cukup besar. Nah, ketika proses ini berjalan, Indonesia misalnya sudah bisa beralih dengan mengurangi penggunaan BBM, dengan menggunakan elektrik PHK, mobil listrik. Maka saya kira dunia akan melihat bahwa Indonesia sudah membuat satu kemajuan. Populasi kendaraan listrik sudah mulai meningkat, penggunaan motor listrik sudah mulai berjalan, penggunaan solar panel juga sudah cukup besar. Jadi ini menunjukkan komitmen bahwa Indonesia untuk menuju net zero emission dan juga NDC di 2030 ini memang sudah bisa terlaksana. Tetapi dengan tetap mengutamakan bahwa kita masih punya potensi lokal yang bisa kita optimalisasi. Kemandirian energi yang seperti saya sampaikan di awal adalah hal yang utama. Karena memang tanpa ada kemandirian energi, saya kira net zero emission ini jangan sampai juga hanya kita menjadi pasar, Mas Leonat. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar, pasar untuk solar panel, pasar untuk pembangkit-pembangkit energi terbarukan. Tetapi sebenarnya potensi kita di sektor fosil ini masih ada. Kita optimalisasikan dulu lah, kita habiskan terlebih dahulu semaksimal mungkin. Makanya kemarin saya sempat bilang sama teman-teman di media, mumpung batu bara lagi tinggi gitu kan ya, dan juga kita punya target nanti mengurangi net zero emission di 2060, ayo kita optimalisasikan saat ini produksi batu bara kita sampai nanti pada saat di 2060 memang cadangannya sudah tinggal sedikit. Ataupun kita bisa melakukan hilirisasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Minerba, misalnya seperti itu nanti. Baik, terima kasih Mas Mamit. Mas Maman, kalau melihat tadi kan Anda juga sudah mengatakan kita harus tetap mengingat masakan ibu kita, begitu. Ketika ada masakan dari luar datang kita tetap harus mengingat. Tapi ini kan bukan sesuatu yang mudah ya. Teorinya mudah, tapi pelaksanaannya tidak mudah juga. Yang harus dilakukan supaya Indonesia bisa mendolong kolaborasi internasional ini seperti apa? Ya, begini Mas. Kalau internasional kan melihatnya dari dua pendekatan ya, pendekatan ekonomi. Pada saat mereka mau masukin uang ke negara kita, pasti mereka melihat dari keekonomian juga kan. Gak mungkin lah, apa mereka akan cuma-cuma begitu saja. Cari untung pasti ya. Mereka juga akan melihat big picture dari itu. Lalu yang kedua juga dari sisi kondisi di negara mereka juga. Contoh ya, saya ke Amerika, di Amerika itu kenapa mereka ngotot untuk mendorong supaya kita bisa men-support program ini. Karena mereka gak ada pohonnya Mas. Di Indonesia ini kan pohon banyak. Lalu kita seakan-akan kayak didorong. Makanya saya bilang, prinsipnya kita oke. Tapi national security of energy kita harus menjadi prioritas kita yang paling utama. Nah, contoh kasus begini. Kayak misalnya batubara. Saya sederhana, kita batubara ini hari ini lagi dibutuhkan di dunia. Harga lagi bagus. Kenapa gak kita dorong habis-habisan itu ekspor? Sebanyak-banyaknya tingkatkan produksi, ekspor dorong. Karena masih dalam time frame sebelum mencapai zero emission itu ya? Sebelum mencapai zero emission, kita habiskan ini makanan kita. Hidangan yang sudah disiapkan oleh ibu kita. Tanpa tadi kebutuhan PLN, terkait DMO-nya, kita amankan. Jadi, hal-hal yang kayak gini harus ada perubahan mindset berpikir di antara kita. Nah, lalu pertanyaannya kan tadi Mas bilang, kan gak mudah. Iya betul, memang gak mudah. Tapi yang paling penting pertama adalah kita harus merubah dulu mindset kita, bahwa ada dua hal. Yang pertama, 2060 nanti kita sudah masuk kepada era net zero emission. Oleh karena itu, semua fossil fuel yang ada di negara kita pada hari ini, dengan segala kelebihan dan kekurangannya harus kita optimalkan. Harus kita manfaatkan sebesar-besarnya. Caranya bagaimana? Permudah aturan. Di sini ada kementerian SDM. Permudah aturan, jangan dibikin ribet. Kalau memang bisa dalam waktu satu minggu atau tiga hari, orang bisa langsung segera ngegali tambang kita, diberikan kesempatan. Karena jangan sampai nanti kita menyesal. Itu yang perubahan mindset ini yang memang harus segera dirubah betul-betul pada diri kita semua. Aparatur pemerintahan, kita yang di legislatif, di eksekutif, teman-teman PLN. Contoh kayak sekarang PLN. Kalau kita paksa ini PLN, misalnya. Kita paksa, kita genjot, kita naikin aja bauran energinya itu. Pingsan PLN ini. Karena kenapa? Karena mereka, tadi 65 persen, mereka masih fossil fuel. Lalu kita genjot, kita paksa. Kalau tanpa mengabaikan ini, bangkrut mereka. Nah, yang kayak gini-gini kan juga harus kita jaga. Tetapi tadi, di satu sisi juga PLN harus segera berbenah diri terhadap sistem logistiknya mereka, supply chain-nya mereka, manajerialnya mereka, gitu loh. Karena window kita hanya kurang lebih tinggal 40 tahun, mas. Jadi kalau nggak segera betul-betul dipikirkan, kita rubah mindset kita, kita tinggal. Begitu juga di Migas tadi. Tapi itu mungkin nanti sesi selanjutnya. Baik, kita bicara transisi energi juga tentunya harus membicarakan peta jalan. Sudah siapkah kita dengan peta jalan transisi energi? Kita harus jeda dahulu dan bisa tetap bersama kami. Economic Challenges, segera kembali. Terima kasih pemerintah yang masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Yudo, bicara roadmap transisi energi Indonesia. Pak Yudo, pemerintah punya komitmen seperti apa, Pak? Dan kemudian bagaimana roadmap transisi energi Indonesia ini sudah ada, sudah terimplementasi atau seperti apa, Pak Yudo? Jadi, Pak, pemerintah sudah menyiapkan roadmap natural ini terpentingkan 2060, itu sekarang sudah selanjutnya, Pak, sampai per lima tahun ada. Jadi, tahun pertama ini, 2021-2025. Itu adalah targetnya. Misalnya, ialah membangun peta satap, 3,6 gigawatt, terus penggantian PLTD, yang konversi PLTD menjadi gas ataupun mengganti energi terbarukan, itu sudah boleh jalan, Pak. Jadi, ada target pasti, Pak, yang misalnya juga termasuk berapa jumlah emisi karbon yang dikurangi. Misalnya, di tahun ini, 198 juta tahun akan dikurangi emisi karbonnya. Ada, Pak, itu masuk kemudian kita berjalan lagi, tapi sekarang sudah boleh berjalan, masuk yang tahun kedua, Pak, 2022 ini. Sudah mulai, ya? Dan kita ingin tahu, Pak, rencana pajak karbon itu. Katanya 1 April mulai diberlakukan. Persisnya seperti apa itu, Pak Yudho? Pajak karbon tentunya ini kan bagian dari insensif, Pak, untuk bahwa memang yang menghasilkan emisi tinggi, itu akan diberikan, dikenakan pajak. Sehingga intinya adalah supaya energi positif, energi terbarukan itu posisinya pada level kompetisi yang lebih setara, Pak. Jadi, itu akan diperhatikan di Sabtu-Sabtu ini, Sabtu April ini akan diperhatikan betul. Itu 30 rupiah per satu. Yang tadi dikatakan, Pak Maman, Pak Yudho, seperti apa, Pak? Persisnya kita mengikuti rencana untuk membersihkan lingkungan dengan menggunakan energi baru terbarukan tanpa meninggalkan BBM fosil. Karena Pak Edwin tadi mengatakan, lebih dari separuh itu masih pakai fosil, Pak, untuk pembangkit-pembangkit listriknya PLN. Seperti apa, Pak Yudho? Oke. Jadi, Pak, memang tentunya dalam melakukan sanksi energi, itu ada beberapa hal yang jadi pertimbang utama, Pak. Yang pertama adalah mengenai ketahanan energi itu tentu sudah disedai tawar, ya. Karena energi perat sangat besar di ekonomi. Yang kedua, ialah tentunya menjamin bahwa setiap orang, individu, rumah tangga, itu mendapatkan energi sesuai yang mereka perlukan. Nah, berikutnya lagi tentunya ialah harganya. Harganya ialah energi, tentu semua orang ingin bahwa itu harganya terjangkau. Tidak mahal, tapi terjangkau, gitu. Ini, sehingga ini tentunya dalam melakukan transisi, itu juga harus kita betul-betul hati-hati, kita jaga. Plus, Pak, dalam melakukan transisi, ini fitur baru, Pak, ialah kita melakukan secara jahat transisi. Dalam kita melakukan pergeseran ini, harus sangat hati-hati sehingga dampak sosial, dampak ekonominya, itu seminimal, mungkin sungguh-sungguh tidak ada. Baik. Just a decision, Pak. Baik, terima kasih, Pak Yodo. Mas Maman, kalau kita lihat target energi baru terbarukan 2025, itu 4 tahun dari sekarang 23 persen. Padahal kita tahu sendiri bahwa konsumsi listrik per kapita kita, apalagi terkena pandemi COVID-19 ini, masih rendah. Target-target yang sudah ada ini masih bisa tercapai atau memang sebaiknya disesuaikan dengan kondisi terakhir? Ya, pada dasarnya kan itu target, Mas. Tapi kan kita juga harus melihat perkembangan realitas yang terjadi sekarang. Artinya, tetap ya, kita akan mendukung semaksimal mungkin untuk menemukan, untuk achieve di target tersebut. Tapi tadi, pandemi, COVID, segala macam, ini kan meluluhan, Pak, kan, ekonomi di negara kita. Nah, itu yang tadi, kita melakukan beberapa dorongan-dorongan, terobosan-terobosan untuk melakukan, agar pemerintah bisa melakukan beberapa akselerasi kebijakan. Salah satu contohnya begini, kalau tadi, ini kan kata kuncinya, kita setuju transisi, namun tanpa mengabaikan, kan begitu aja sebetulnya, tanpa meninggalkan fosil fuel, sampai pada, nah, sebetulnya gini, ada beberapa dorongan-dorongan akselerasi yang sudah kita coba dorong, dan ini alhamdulillah sudah disepakati oleh antara Komisi 7 dengan Kementerian SDM. Awal tahun kemarin kita dihebohkan dengan penyetopan ekspor batu bara, karena ada isu besar menyelamatkan kebutuhan suplai pasokan PLN. Kita nggak mau lagi berdebat yang kemarin, problemnya apa, tapi kita mau mencoba mencari solusi. Kedepan seperti apa. Alhamdulillah, kita sudah menyepakati dengan Kementerian SDM untuk membentuk sebuah entitas khusus dengan skema gotong royong. Apa itu entitas khusus dengan skema gotong royong? PLN kan hari ini, mas, dia punya kebutuhan batu bara, dalam satu tahun kurang lebih sekitar 120 juta. Plus minus ya, metrik ton satu tahun. Apapun caranya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan security energi di dalam negeri kita harus dipenuhi. Itu harus kita dukung. Oke. Dengan harga, DMO juga. Jadi ini ada dua isi lah, mas. DMO dengan DPO. Ya. DMO ini domestic market obligation, DPO ini domestic price obligation. Ya. Domestic price obligation-nya ini, PLN butuh 70 dolar. Karena kita nggak mungkin lepas harga ini dengan harga pasar. Kasian PLN, karena kondisi keuangannya juga harus jaga. Devisitnya besar. Nah, itu kita penuhi. Kita dorong beberapa perusahaan yang memang memenuhi kebutuhannya ini, kita penuhi aja. Misalnya cukup dengan enam perusahaan atau tujuh perusahaan, yaudah kita penuhi. Nah, lalu pertanyaannya, kan pasti perusahaan ini namanya pengusaha, mas. Namanya pedagang, kan pasti ngeliat harga market yang ada di dunia sekarang. Ya nggak apa-apa, itu kita tutup tuh. Kita dorong itu nanti di dalam entitas khusus ini, seluruh perusahaan-perusahaan, ada seratusan perusahaan tambang itu, semuanya itu kan wajib, mas. Untuk memenuhi DMO. Ingat loh, kewajiban DMO itu tidak hanya berlaku bagi satu perusahaan atau dua perusahaan, tapi seluruh perusahaan. DMO inilah, sebagian besar seratus perusahaan itu, kita tugaskan mereka untuk menutupi selisih harga tadi. Nah, dengan kondisi seperti ini, tadi yang kita sebut akselerasi kebijakan ini, ini bisa menyelamatkan semua pihak. PLN, ataupun domestik yang membutuhkan batu bara, bisa kita amankan. Negara bisa mendapatkan kesempatan pendapatan lebih dari ekspor. Karena pajak ekspor kita dapat, terus batu bara kita masih banyak, permintaan dunia tinggi. Jadi, kalau perlu tingkatkan produksi dari 650 juta metrik ton per tahun, tingkatkan. Jadi, kita, ini yang diperlukan sekarang, akselerasi-akselerasi seperti ini. Tentunya tadi, yang memang ini dibutuhkan dukungan dari semua pihak. Baik. Baik. Legislatif, eksekutif, teman-teman seperti Mas Mamit, dari PLN, dan juga dari teman-teman media. Oke. Saya pikir itu sebuah terobosan yang menurut akselerasi kebijakan yang cukup bagus, saya pikir. Terima kasih, Mas Maman. Pak Edwin, sudah banyak yang dilakukan. Tapi saya ingin bertanya, kalau untuk PLN sendiri, Pak, untuk transisi energi ini seperti apa? Apakah sudah siap? Kalau misalnya, 2030 sudah tidak lagi membangun PLTU, Pak? Ya, Pak Leonard. Jadi, pertama, target PLN untuk 5 tahun ke depan saja, di tahun 2025 untuk 23 persen, itu kita lakukan dengan beberapa cara dalam kondisi oversupply yang sekarang, Pak. Tadi yang saya sebutkan, pertama, kita ganti pembangunan batubara yang kita pakai sekitar 20-30 persennya dengan biomasa ya, sehingga 3-6 persen energi baru beberapa bulan kita dapat, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, diesel-diesel, Pak Leonard, yang ada di daerah-daerah pelosok itu ada sekitar 200-400 lokasi, itu kita ganti dengan PLTS plus baterai. Dengan catatan, harga PLTS dengan baterai ini tidak melebihi dari harga diesel yang ada di sana. Nah, itu. Kemudian, kita juga pasang PLTS-PLTS sekitar 4.600 nanti sampai tahun 2030. Tapi, tantangan kita adalah PLTS ini kan beroperasinya di siang hari. Sementara kalau kita masukkan baterai, harga baterai masih tinggi. Nah, inilah yang kita berharap nanti ada teknologi yang membantu agar baterai nanti akan berkembang dari solid state menjadi redox, seperti dia, redox state ya. Sehingga harganya bisa turun dengan baik seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, tentunya kita memerlukan dukungan berdukungan dari semua pihak agar kita itu tidak menjadi eksportir terhadap PLTS dan oleh teknologi EBT yang ada. Ya, kita berharap ada industri nasional yang akan tumbuh nantinya. Dengan kita menerapkan masuknya pembangkit-pembangkit renewable energy ini secara bertahap dengan memperhatikan kesimbangan antara beban dengan dimen. Nah, jadi kita berharap nanti kita jadi raja di negara kita. Bukan yang 7 ribu triliun itu kita ekspor keluar, tapi kita berdayakan di dalam negeri kita sendiri, Pak. Baik, terima kasih Pak Edwin. Masalah transisi energi tentunya harus menjadi juga transisi kehidupan. Karena pada waktunya nanti bukan hanya pemerintah, bukan hanya PLN atau Pertamina, kita semua juga harus bersiap untuk berubah. Apakah kita sudah siap? Tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali. Terima kasih, Pak Edwin. Terima kasih, Pak Edwin. Sama kami, kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Mas Mamit, kalau bicara transisi energi, maka itu artinya kan akan ada perubahan besar dalam hidup kita. Tapi kalau melihat, tadi Pak Edwin sudah mengatakan kondisi PLN sekarang oversupply untuk listrik. Bisa tidak kita benar-benar berubah dari energi fosil ke energi baru terbarukan yang lebih bersih, tapi itu benar-benar juga tetap menghidupkan PLN dan yang lain-lain. Bagaimana? Saya kira yang namanya target pasti itu sudah ditetapkan dan sebagaimana mungkin kita bisa mencapai target tersebut ya dengan berbagai macam upaya yang kita tuju ke arah sana. Nah, apakah terus bagaimana terkait dengan kedepannya? Saya kira PLN sudah mempunyai road map ya dan saya kira ini bukan cuma kerjaannya PLN. Karena PLN sudah mempunyai road map untuk mempensiunkan pembangkit mereka secara dini, sudah mempunyai, tadi sampaikan Pak Edwin, ada carbon capture, sudah ada biofiring gitu kan. Tapi ketika PLN sudah berusaha untuk mengurangi net zero emission, bahkan zero di 2060, tidak didukung oleh sektor lain, maka apa yang kita silahkan ini tidak akan berhasil. Hanya rencana saja? Hanya rencana saja. PLN yang bisa berkurang, tetapi karena di dalam NDC itu ada beberapa sektor ya, sektor pertanian, energi, terus juga industrial gitu kan ya, dan juga energi. Nah, di energi ini kan ada juga di sektor untuk transportasi. Nah, transportasi ini berdasarkan, kalau semuanya sesuai dengan seperti saat ini, itu akan menyumbang kurang lebih 860 juta ton CO2 ekivalen di 2060. Ketika PLN sudah menjirokan, tetapi transportasi tidak ada perubahan, maka saya kira itu akan sama saja. Kehutanan sudah mempunyai target 2030 mereka net zero emission, tidak ada lagi yang namanya kebakaran hutan dan lain-lain. 2030. Oke. Nah, tinggal bagaimana institusi lain melakukan hal yang sama gitu kan ya. Dan saya kira ini dibutuhkan satu dukungan tersendiri, termasuk dari Bank Maman. Karena kenapa? Revisi undang apa? Dibutuhkan di Bank Maman yang namanya undang-undang EBT ini harus segera disahkan. Ya. Harus segera diputuskan, karena ini akan berbicara tentang investasi di sektor energi baru dan terbarukan. Ya. Memang saat ini belum bisa, tetapi saya minta juga nih ke Pak Yudo, bagaimana agar rencana perpres untuk EBT ini juga bisa segera diselesaikan. Hmm. Karena ini adalah kunci bagaimana nanti EBT ini bisa terus berkembang. Ya. Sehingga apa yang ditargetkan di 2060 dan di 2030 NDC kita ini bisa tercapai. Kalau tanpa ada dukungan dari semua pihak, saya kira ini hanya menjadi satu omong kosong saja kalau kita bicara tentang net zero emission di 2060. Ya. Jadi ini menjadi tanggung jawab bersama, menjadi tanggung jawab kita semua bagaimana agar rencana yang sudah ditetapkan ini bisa berhasil, tetapi tetap dengan catatan bahwa ini bisa memberikan kemakmuran sebesar-besarnya juga untuk masyarakat kita. Tidak hanya kita menjadi net importir saja, Tetapi kita bagaimana kita bisa memainkan peran sebagai pemain utama di sektor EBT ini. Apalagi kita punya nikel nih, Mas. Nikel ini yang harus kita mainkan bahwa Indonesia ini bisa mampu untuk membuat baterai. Tinggal bagaimana holding baterai yang sudah dibuat ini bisa berjalan. Hari ini kan saya melihat tidak ada pergerakan ya. Nah ini saya kira menjadi catatan-catatan sendiri bagi pemerintah dan Bang Maman untuk mendorong dari DPR bagaimana realisinya untuk holding baterai ini saya kira. Terima kasih Mas Mamit. Mas Maman, Undang-Undang EBT itu kapan? Ya, Alhamdulillah Mas. Sekarang hari Selasa ya? Ya, Selasa. Hari Jumat kemarin kami Komisi 7 sudah melakukan harmonisasi dengan Balek. Artinya sudah dan sudah harmonisasi di Balek sudah tercapai. Sekarang bolanya ada di Komisi 7 akan kita bahas dan kita agendakan. Nanti dari Komisi 7 kita akan kirim ke pimpinan DPR. Dari pimpinan DPR akan dikirim nanti ke pemerintah untuk sebagai rancangan undang-undang yang dimana pemerintah nanti akan menyiapkan DIM daftar inventarisasi masalah baru dikirim kita baru mulai akan kita bahas. Tahun ini bisa? Target kita memang tahun ini harus selesai semua. Jadi including dengan RU Migas juga. Jadi, karena kita melihatnya begini loh Mas. Tadi, kita melihat window 40 tahun ini sampai 2060 sebetul-betul kita manfaatkan. Cukup ya? Waktunya 40 tahun cukup untuk berubah begitu total ini kita? Ya, mau ngomor kita lakukan secara optimal. Pintu masuk pertama adalah undang-undang. Oke. perangkat payungnya dulu umbrella-nya kan harus kita siapkan. Ya. Agar seluruh pihak stakeholder terkait di industri energi baru terbarukan ini bisa ikut berpartisipasi secara maksimal dan optimal. Itu yang memang menjadi salah satu kunci juga. Selain yang tadi ya perubahan mindset, corporate culture, seluruh pelaku-pelaku usaha. Kita juga undang-undang juga kadin. Contohnya gini Mas. Tadi yang saya bilang dalam rangka menakukan akselerasi. Batu bara kita banyak. Kita hari ini kebutuhan LPG subsidi Mas. Bukan yang non-subsidi ya. Itu 8 juta metric ton. Yang 3 kilo itu ya? Pertahun. Itu sebagian besar kita impor Mas. Oke. Ada dua dampak. Kita kena current account deficit karena kita ambil dalam kursus dolar. Nah, mau gak mau gimana caranya? Batu bara low calorie kita kan banyak. Itulah tadi kita mau mendorong yang namanya program DMA di metal ether sebagai bagian dari upaya akselerasi kebijakan dan diversifikasi produk. Gasifikasi batu bara itu ya? Gasifikasi. Oke. Jadi batu bara itu kita berikan beberapa proses kimia dan fisika menjadi DMA. DMA ini bisa menggantikan substitusi energi. Sudah berjalan belum proses ini? Ini beberapa sudah kita dorong. Jadi sudah ada kerjasama MOU juga antara PTBA dengan beberapa perusahaan-perusahaan kontraktor penyedianya segala macem. Jadi kita akan dorong terus. Jadi supaya apa? Tapi pada akhirnya kan dulu ya tapi ini ada satu langkah positif. Dulu orang bilang investasi gede. Wah investasinya mahal segala macem. Loh mau investasinya mahal selama captive marketnya ada orang pasti akan makan. Nah captive marketnya ada mas. Apa? Itu LPG kita. LPG 3 kilo. DMA itu bisa kita substitusikan kan untuk menggantikan LPG. Intinya harus ada terobosan ya? Terobosan dan juga prinsip-prinsip dasar keekonomian. Kita nggak boleh menafikan bahwa yang namanya pengusaha nature-nya adalah melihat keekonomian. Jadi harus kita pahami juga. Jadi segala sesuatunya adalah dari aspek kebutuhan domestik, aspek kesejahteraan masyarakat, dan juga keekonomian pengusaha yang terbaik. Pak Edwin, apa harapan PLN Pak untuk mencapai transisi energi ini? Singkat saja silahkan Pak. Ya Pak, seperti yang saya sebutkan tadi, PLN itu sudah punya roadmap Pak, menurut zero carbon sampai tahun 2040. Nah, yang belum kita lihat itu adalah di transportasi Pak. Transportasi itu juga akan memiliki emisi yang hampir sama besar dengan kelistrikan. kita di PLN juga siap Pak untuk merubah memakai mobil-mobil listrik tadi karena ada 50% langsung emisi akan hilang Pak ketika beralih dari mobil berbasiskan bahan bakar ke mobil listrik. Itu yang pertama Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap bahwa ada ETM tadi itu benar-benar bisa berjalan Pak. Ada biaya-biaya green dana yang siap untuk membantu sehingga kita bisa melakukan early retirement dari fleet-fleet kita yang berbasiskan positif. Terima kasih Pak Edwin. Terakhir tentunya kita berharap teknologi Pak, satu lagi jangan lupa teknologi dapat berkembang baik di negara kita mendukung biomasa sisi US dan berbagai hal tentunya Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Yudo terakhir Pak, singkat saja Pak, apa yang kita harus lakukan supaya bisa sukses transisi energi ini Pak Edwin? Eh Pak Yudo, maaf. Baik Pak, tentunya pertama teknologi Pak. Teknologi ini harus kita harus kekembangkan tadi Pak Edwin, Pak Waman juga akan mengambilkan beberapa teknologi baru yang terus harus kita kembangkan dan kita adopsi Pak dari terutama negara-negara maji yang memiliki teknologi mengambil di EFAP dari kita. Yang kedua Pak, kita harus mengambilkan juga infrastrukturnya Pak. Karena kebutuhan kita negara kepulauan di mana ada lokasi terbaik untuk sumber daya yang ini kita perlukan. Tadi mungkin di Malaysia tidak terlalu besar Pak. Contoh yang sering diartikan itu ialah ada PLTA yang di Pelukaya di Ketelukaya yang bisa 9-10 gigawat tapi kebutuhan atau demand di Kalimantan tidak terlalu besar hingga berakhir bisa dilakukan ke energi industri-industri yang ada smelter yang ada di Sulawesi dan di negara-negara. Ini kita memiliki satu penerbangan baru untuk membangun yang masih lagi Pak yang bisa mengkaitkan antara satu sumber daya yang terbaik di mana dan demand itu bagaimana. Pak Yudho terakhir Pak singkat saja Pak perpres EBT apa kabarnya Pak? Perpres EBT masih gala terus Pak masih masih terus Pak ya untuk yang harga EBT masih akan Pak ya itu masih terus bicarakan Pak ya di final kan Oke Pak Edwin 7.000 triliun atau tadi berapa 6.000 atau 8.000 triliun untuk ke-2060 itu Pak Edwin bisa dicapai tidak oleh PLN Pak? Tentunya PLN tidak bisa berjalan sendiri Pak kita pasti memerlukan bantuan baik dari pemerintah masyarakat kemudian tentu dari luar tapi kita berharap teknologi itu sudah ada di kita Pak sehingga pemanfaatan itu tidak kita lempar keluar tapi berkembang di dalam negara kita Pak jadi kita berharap sekali teknologi-teknologi menuju ke EBT tadi yang banyak hal kita bahas tadi Pak itu ada di negara kita Pak segera berkembang Berarti kapan Pak PLTU PLN akan dimatikan total? bertahap Pak tentu bertahap ya pertama kita melihat bahwa ada kontrak teknologi Pak antara PLN dengan para pengembang pembangkit-pembangkit tersebut nah ini kan perlu kita hormati Pak karena mereka masuk dulu kan tentu dengan investasi tertentu dengan perkiraan tertentu itulah yang kita harapkan tadi adanya dana-dana green dari ETA ini tersebut yang mendukung Pak agar pembangkit-pembangkit ini bisa early retirement seperti itu yang kedua tadi bahwa pembangkit-pembangkit VRI seperti PLTS dengan Bayu itu kan harus ditopang oleh baterai Pak sementara baterai sekarang yang masuk ke sistem itu masih sangat bahwa sekali harganya sekitar 15 sampai 18 sen dibandingkan harga batu barang sekitar 6 sen nah bagaimana teknologi ini bisa turun itu yang kita tunggu Pak tentunya Pak baik terima kasih Pak Edwin Pak Yudo Mas Mamit dan Mas Maman dan memisah transisi energi adalah upaya untuk melindungi bumi dari resiko pemanasan global dalam bentuk transformasi energi yang sebelumnya berbasis bahan bakar fosil menjadi energi hijau yang lebih ramah lingkungan karena itu semoga pembahasan isu penting ini di presidensi G20 Indonesia akan menghasilkan kesepakatan yang lebih real untuk bumi yang lebih hijau dan lebih sehat saya Leonard Samosir bersama teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di Economic Challenges sampai jumpa dalam Economic Challenges berikutnya saya Leonard Samosir selamat malam sampai jumpa terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.